Mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri, Sujanan Parno Hadi Ningrat menjalani sidang perdana di pengadilan tipikal Jakarta dalam kasus penyimpangan dana Sekjen Kemenlu periode 2004-2005. Sujanan terancam 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Sujanan disebut bersama-sama dengan Warsita Eka, Kepala Biro Keuangan dan Igusti Putu Ajiana, Kepala Bagian Pelaksana Anggaran, Sekjen Kemenlu, melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni korupsi dana 12 kegiatan pertemuan dan sidang internasional di Kementerian Luar Negeri. Sujanan juga dituduh menerima uang 300 juta rupiah. Pohong seribu persen seperti kata siapapun. Itu bukan pemberian uang. Tidak ada itu. Ini semua, kan disitu ada nama Warsita Eka, ada nama Putu Ajiana. Dia itu selalu menjadi bendahara pada semua panitia itu. Mereka itu orang-orang keuangan yang tahu bagaimana memutar balik keuangan. Sujanan juga mengatakan tahun 2004, Megawati meminta Kemenlu Giat mengadakan konferensi dan mengundang petinggi negara. Untuk mengembalikan nama baik Indonesia yang saat itu sedang terpuruk di mata dunia. Ada 17 konferensi ini perintahnya beliau. Beliau mengatakan, DEPLU tolong selenggarakan konferensi internasional sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Datangkan petinggi asing, setinggi mungkin tingkatannya. Sujanan bersikeras penyempangan anggaran hingga pembengkakan dana tiket diplomat 80% dilakukan oleh bawahannya, yaitu Kepala Biro Keuangan, Eka Warsita, dan Pasan Anggaran Putu Ajiana. Sujanan tidak melakukan eksepsi dan mengaku siap melanjutkan persidangan. Beberapa saksi yang diharapkan hadir untuk memberi keterangan, antara lain Megawati, Yusuf Kala, serta Presiden SBY. Sujanan sebelumnya sudah difonis 20 bulan penjara dalam kasus anggaran renovasi kedubes RI di Singapura. Sujanan menyetujui anggaran tersebut, meski Menkyu belum menandatangani. Sujanan juga menerima uang dari Dubes RI untuk Singapura M. Selamat Hari Yadi.